selamat menikmati ya alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan dan kelancaran mencari rezeki diberikan apa itu kesehatan dan dijauhkan dari balap bila ya alhamdulillah masih diberikan kenikmatan luar biasa alhamdulillah oke video kali ini sebelum dilanjut jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman teman karena subscribe itu juga gratis biar saya bahagia dan anda mendapatkan pahala kira kira gitu ya teman teman oke video kali ini saya mengingat ketika saya di malaysia merantau di malaysia ya teman teman dan saya akan sedikit bercerita atas kebaikan warga negara malaysia ya penduduk disana walaupun belum kenal tapi dia sudah berbagi rezeki berbagi makanan ya tapi waktu itu saya pun gak kenalan tapi cuma kenalan apa ya lebih lebih apa lebih tua sana terus saya panggilnya abang oke waktu itu lockdown saya tiba-tiba mengingat abang mengingat ketika waktu lockdown bulan 3 ya waktu itu sekitar tanggal 15 tanggal 15 munggah ya saya ingat atas kebaikannya dia waktu itu ya Alhamdulillah ketika saya gak kerja dibilang gak bisa makan ya masih bisa makan walaupun hutang ya masih pakai buku 55 buku kepercayaan disana ya begitulah cerita saya ya pakai buku 55 itu disana utama ya teman-teman namanya apa ya disana itu betul-betul mudah mudah mencari makan mudah hutang pokoknya luar biasa mudah segalanya saya tiba-tiba rindu keadaan Malaysia walaupun keadaan dikongsi ya begitulah mungkin anda juga tahu video saya yang sebelum-sebelumnya ketika saya jadi TKM Malaysia dan keberadaan saya dulu jadi TKM Malaysia sekarang hidup di desa dulu bekerja di Malaysia sekarang bekerja di desa Alhamdulillah yang penting kita masih diberikan kesehatan kelancaran rezeki dan dipermudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari balak bilahi amin ya robbal amin oke saya lanjut bercerita ketika lockdown ya teman-teman ketika lockdown itu waduh betul-betul pikirannya pening sangat pening keluar gak boleh bekerja pun gak boleh padahal disana kan kita mencari kerja terus disana ternyata gak boleh kerja wah pikirannya pening tapi kita apa boleh buat harus kita taati peraturan sana peraturan safety peraturan toke pokoknya mengikuti peraturan di Malaysia lah biar kita aman dan menjegah covid penularan menjegah covid covid 19 ya waktu itu memang sangat rame-ramenya bulan 3 tanggal 15 ke atas waktu itu hari ini gak tahu tiba-tiba saya teringat itu lockdown ya teman-teman pulang jumatan terus teringat ketika itu saya ya kehabisan makanan nanti pemikirannya ya namanya orang TKI bekerja di orang negeri orang di turah makan apa apa Alhamdulillah namanya cari kerja kan cari lebihnya makan nanti buat apa kirimkan kampung ya yang namanya di kampung ya begini ya teman-teman waktu itu gak ada kerja terus pikiran pun pusing terus cari makan di alas di rowo mancing ya teman-teman mungkin apa sudah tahu ya waktu itu saya pun belum belum nge-vlog seperti ini ya belum bikin video waktu itu kan gak ada kerja terus kita mancing cari apa itu ikan ikan lele ikan talapia ikan gabus ya disanapun di kali di rowo di sepokoknya ada air pasti ada ikannya disana luar biasa pokoknya malisa rindu rindu malaysia saya sangat terlalu terus ketika saya mencari daun ketika saya apa biasa kan saya mancing ya mancing waktu itu kan mancing terus pulang kan orangnya orang namanya mancing kan kadang dapat banyak kadang dapat sedikit waktu itu saya jalan di kebun tak tahu itu kebunnya siapa terus tiba-tiba ada orang sana orang melayu disana alhamdulillah saya dipanggil bersama kawan teman ya sama kerja itu dipanggil dikasih tewel tewel itu kalau disana apa ya gori dikasih gori ada banyak itu teman-teman ada apa itu saya pun dikasih pakai apa ya plastik merah itu teman-teman plastik merah itu ada dua jadi ada dua ini itu penuh-penuh itu ya alhamdulillah ya Allah dikasih apa sayuran gori luar biasa pakai orang sana saya maksud saya itu gini orang tak kenal tapi kok saya dikasih dibagi makanan bagi sayuran kebaikannya dia semoga amalnya diterima di sisi Allah ya semoga beliau pun diberikan kesehatan dan dijauhkan dari balap bilah ya karena apa orang kecil itu bisanya mendoakan dengan hati ikhlas waktu itu kan saya jalan terus dipanggil apa itu pakai apa itu proton saga pakai proton saga saya dicegat di aw-aw saya ingat saya punya kesalahan apa terus apakah kesalahan saya apakah jalan disini tak boleh saya takut benar-benar takut ternyata dikasih sayuran di belakang itu dikasih buka buka itu pintunya kereta itu kereta saga proton saga dikasih buka itu dikasih itu ya Allah Alhamdulillah saya ingat polis atau gimana saya apakah punya kesalahan ternyata dikasih sayuran teman-teman betul-betul orang Malaysia itu saya sangat terharu kebaikannya dia Alhamdulillah mungkin ya teman-teman saya didekatkan orang iman yang iman beriman dan didekatkan orang baik-baik ya teman-teman tapi ya insyaallah waktu itu saya di sekeliling saya itu orangnya baik-baik Alhamdulillah waktu merantau di sana jadi seperti orang jahat itu enggak ada Alhamdulillah mungkin dapat doa dari orang tua karena diizini pergi sana betul-betul saya sangat terharu kepada orang Malaysia karena dikasih sayuran entah kenapa saya tiba-tiba teringat tadi Alhamdulillah Ya Allah betul-betul luar biasa pokoknya oke ya teman-teman cukup sekian video dari saya dan cerita saya saya tiba-tiba tadi pulang Jumatan teringat kebaikannya orang Malaysia orang tak kenal kok dikasih sayuran ketika saya lockdown ketika saya membutuhkan apa yang aku cari apa yang aku pinta itu dikasih Alhamdulillah Ya Allah pelantaran dia baru saya jadi warak dan sampai sekarang ini bisa balik di Indonesia lagi di kampung saya lagi ya teman-teman oke ya cukup sekian video dari saya cerita saya untuk warga Malaysia saya pun terima kasih waktu itu saya pun apa ya gak kenal tapi cuma saya panggil abang nomernya pun saya gak punya dan waktu itu pun saya belum apa ya belum bikin video ngevlog ngevlog seperti ini ya saya bikin youtube ini ketika 2020 ya pas lockdown itu ya terus saya bikin video tapi setelah itu saya gak saya lanjutkan karena apa itu sudah boleh kerja sana kan lockdown 3 bulan ya 2 bulan saya kan gak ada apa itu gak ada hiburan akhirnya saya bikin video itu setelah itu saya masih malu-malu bikin ngevlog seperti ini terus bicaranya pun ya begini terus ya namanya manusia hidup itu dikasih pelajaran dan jangan sampai bosan belajar terus ya teman-teman akhirnya saya belajar jadi bikin konten bikin youtube bikin pokoknya ngevlog ngevlog disanalah bikin suasana di perantauan indahnya bersama teman ya ya begitu ya teman-teman oke ya teman-teman untuk teman-teman ko yang ada di TKI dimanapun anda berada semoga tetap semangat bekerja semangat pejuang nafkah itu harus semangat khususnya yang ada di TKI Malaysia ya semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan rejeki dan dijauhkan dari bala bilai cukup sekian video dari saya terima kasih jika ada kata-kata sengaja maupun tak sengaja mohon maaf sebanyak-banyaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati